Jelang mengikuti pekan olahraga provinsi Porprov ke-7 Jawa Timur bulan Juni mendatang, tim sepak bola Putri Bojonegoro mulai kembali berlatih. Latihan perdana pasca libur lebaran ini digelar kami sore kemarin di alun-alun kota Bojonegoro. Dalam sesi latihan ini, para pemain nampak bersemangat. Menurut latihan fisik seluruhnya dilahap oleh pemain, mulai dari passing bola bawah, kecepatan lari, dan kontrol bola. Sayangnya latihan perdana baru diikuti 10 pemain dari jumlah total 21 pemain. Sebagian pemain yang absen dengan alasan keperluan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan, sebagian lain beralasan tugas kuliah. Menurut pelatih sepak bola Putri Bojonegoro Asyar Gatut Amansari, pihaknya saat ini masih fokus pada pembentukan fisik para pemain pasca libur panjang. Setelah itu, tim pelatih akan mulai melakukan konstruksi game dan menjajal kemampuan pemain melalui laga uji coba pekan mendatang. Pelatih yang akrab di Sapa Abah Gatut ini, merencanakan laga uji coba melawan tim Putri Kota Surabaya dan Kediri. Tiga kali latihan dalam satu minggu ini peningkatan fisik. Terus kemudian minggu ke depan lagi, kita konstruksi game. Setelah itu, baru saya mau melihat, menganalisa hasil latihan lewat uji coba. Kita sudah merencanakan beberapa uji coba. Yang akan dilewan dengan tim Manahut? Insya Allah bersih bahaya sama Kediri. Para pemain Putri Bojonegoro ini merupakan pemain hasil seleksi yang digelar apabila silam di Stadion Legend Sudirman. Sebanyak 21 pemain terpilih untuk memperkuat tim 4-prof Bojonegoro. Sementara sisanya akan tetap dipantau untuk dibina di lain waktu karena usia yang belum mencukupi persyaratan mengikuti 4-prof ini.